Daripada bilang, ih gitu aja kok marah deh, lebih baik hajarkan anak untuk menyadari rasa marah tersebut. Kita terima dan akui dulu perasaannya anak, karena semua yang kita rasakan itu ada namanya lho. Dan belum tentu setiap anak usia dini itu sudah paham tentang apa yang dirasakannya. Belum lagi setiap perasaan akan menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda-beda lho. Oleh karena itu, kita bisa mengenalkan berbagai macam ekspresi pada anak kita. Salah satunya lewat mainan seperti Pokemon Face of Figures dari Toyspedia. Anak bisa belajar mengenal sekaligus menirukan berbagai macam ekspresi dengan suasana menyenangkan. Susah ini ada air matanya. Oh no! Di setiap Pokemon ada 4 macam ekspresi yang bisa diubah-ubah lho. Gak cuma bisa belajar ekspresi juga, tapi Pokemon Face of Figures ini juga bisa untuk bermain hunting Pokemon Ball seperti ini nih. Serunya dapet banget, bonding orang tua dan anak juga dapet. Ada banyak karakter Pokemon yang bisa teman-teman koleksi secara random. Dan ini tuh pocket size ya, jadi mudah banget dibawa perhubungan juga. Buat teman-teman yang mau belajar mengenal ekspresi pakai mainan Pokemon Face of Figures ini, penasaran beli di mana bisa cek selengkapnya di caption ya.